Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua Pansus Haji DPR RI Mr. Wahid mengaku heran adanya jama haji sebanyak 3.500 yang daftar tahun 2024 bisa berangkat tahun 2024 juga sementara ada puluhan ribu jama haji lain mengantri bertahun-tahun hal ini disampaikan Mr. Wahid saat dialog di Kompas TV berikut dialog lengkapnya mengapa ada kelompok jamaah haji tertentu yang bisa berangkat haji tanpa melalui masa tunggu benarkah sistem haji kita bisa diakali lalu siapa pihak yang harus bertanggung jawab kita bahas bersama Ketua Pansus Haji DPR Nusron Wahid kalau Pansus Haji menemukan ada 3.500 jamaah yang berangkat tanpa masa tunggu apakah sudah terungkap sejauh ini dimana celahnya kenapa bisa terjadi ya kalau tanya kepada saya kenapa bisa terjadi ya jangan tanya saya dong kan saya yang menemukan ya itu dia maksudnya Pansus apakah sudah menemukan jawabannya sejauh ini atau masih belum jadi gini jadi Pansus menemukan dua fakta-fakta yang perlu diklarifikasi lebih lanjut pertama ada 3503 atau 3503 jamaah haji khusus atau WNH plus yang berangkat memanfaatkan kuota tambahan sebanyak 10.000 yang bersangkutan itu dalam kapasitas T0 T0 itu artinya berangkat daftar tahun ini kemudian berangkat tahun ini nah itu yang kita temukan padahal masa tunggu haji khusus ya kan jumlah antrian yang sudah daftar yang belum bisa berangkat di tahun 2024 itu outstandingnya orang yang urut daftar urut itu masih ada sekitar 147 ibu otak sementara setiap tahun kuota haji ibadah khusus kuota ibadah haji khusus yang berangkat itu hanya sekitar 17.600 orang kalau kemudian kita bagi 147 ribu dibagi dengan 17.600 ketemu angka sekitar 8,4 tahun jadi masa tunggunya itu rata-rata jam haji harusnya 8,4 tahun saya menjadi 8 sampai 9 tahun nah anehnya ada yang daftar di tahun 2004 bisa berangkat tahun 2024 harusnya kan kalau masa antrinya 8 sampai 9 tahun dalam sistem di SISCOHAT itu mereka ditulis estimasi berangkatnya adalah tahun 2032 atau tahun 2031 atau tahun 2033 tapi di dalam sistem SISCOHAT itu sudah kita lihat dari angka 3503 itu semua ditulis estimasinya itu berangkat 2026 inilah kemudian yang kita tanyakan kemarin ke SISCOHAT itu ini ada kesalahan apa kesalahan dalam verifikasi ya kan orang daftar di tahun 2024 harusnya ditulis estimasi berangkatnya tahun 2031 32 atau 33 kok ditulis tahun 2026 sehingga dia alasannya karena yang berangkat tahun 2025 itu tidak ada yang ambil semua maka ini bisa melompat oke tapi melompat itu harus membayarkan biaya tertentu gitu kami belum menemukan soal biaya tertentu itu baru dugaan ini yang lagi mau kita klarifikasi pada rapat besok besok kita akan rapat di crosscheck apakah yang model-model seperti ini apa kok bisa kejadian seperti ini apa pasalnya apa sebabnya itu satu yang kedua yang kita temukan ini tambahan haji reguler haji reguler kan juga dapat tambahan 10 ribu 10 ribu itu kan kalau dibuat prosentase dari 203 kali 10 ribu itu kan jumlahnya 4,6% ya kan jadi dapat tambahan 4,6% kalau kita mengacu pada undang-undang haji pembagian kota itu kan harus transparan proporsional meliputi semua wilayah dan sebagainya harusnya setiap kabupaten dan kota itu mendapatkan 4,5% dari total kuota yang sudah dia dapat misal kabupaten kutuslah katakanlah dia mendapatkan kuota SIS kuota yang sudah definitif diputuskan itu 1.400 harusnya karena ada tambahan kuota 10 ribu ini dia dapat tambahan 4,6% 4,6% dari 1.400 ketemulah angka sekitar 48 sampai 51 orang tapi saya tanya di kabupaten kudus tidak dapat tapi ada kabupaten lain yang numpuk dapat ini gimana pembagiannya apa orang sekabupaten kudus itu semua tidak ada yang mendapatkan maku dalam tambahan tahun itu kemudian di kabupaten demak anujepara saya tanya juga tidak dapat tapi ada kabupaten tertentu yang reguler dapatnya banyak numpuk kita cari apa motif menumpuk pemberangkatan yang tambahan ini kok tidak merata ada kabupaten yang dapatnya banyak ada kabupaten yang dapat apa motifnya ini Bang Nusro ini gak ada intervensi satu dijaminkan dan tidak ada biaya tambahan lalu ini sudah by system jadi kalau tertolak sistem ada layer-layernya sehingga transparan Bang Nusro ini Mbak Esan silahkan sistem itu dibuat oleh manusia tergantung SOP-nya jadi saya sudah baca surat edaran yang dibuat oleh Direktur Penyelenggara Ibadah Haji Khusus maupun Direktur Penyelenggara Haji dalam negeri itu menurut analisa kami ada unsur memocokkan jamaah dalam posisi sulit sehingga memang membuat tidak ada pilihan lain ini contoh begini saya kasih dulu ilustrasinya supaya pemirsa ini jadi paham kuota tambahan itu sudah diputuskan tanggal 15 Januari melalui KMA atau keputusan Menteri Agama saat 3-0 tanggal 15 Januari pemberangkatan jamaah haji terakhir setelah administrasi itu tanggal 5 Juni jamaah haji terakhir which is ada waktu selama 5 bulan lebih hampir 6 bulan 6 bulan kurang 10 hari itu untuk ngasih pengumuman tapi ketika ada PIHK atau penyelenggara atau travel travel kemudian kepada tim verifikator di bawah penyelenggara ibadah haji khusus itu ada yang di asisi ada yang tidak padahal mereka juga memunai syarat yang sesungguhnya dan yang tidak di asisi yang di asisi pun itu ditaruh di corner atau dalam posisi sulit diminta diminta hanya melengkapi melunasi dalam waktu 3 hari jadi dalam waktu singkat itu harus melunasi kalau jamaah biasa kalau misal dia di travel itu harganya 25 ribu ada 20 ribu ada 30 ribu kalau menambah uang segitu dalam waktu 3 hari dari mana uangnya begitu ya itu kan kalau yang haji itu pejabat-pejabat kemenang atau anggota DPR mungkin bisa jadi ini problemnya adalah pemerintah tidak ngasih kesempatan kepada mereka yang sudah nomor kurut khusus yang harusnya anggota tahun 2005 kalau enggak tahun 2026 kalau enggak ada tahun untuk melunasi dalam jangka waktu yang lebih lama begitu ya Bang Nusron saya tangkap di situ ya untuk melunasi bisa dalam waktu jangka lama oke nah saya tanya entah dulu tak jelasin dulu supaya dipersingkat dulu oke dipersingkat saya kasih contoh kuota itu 10 ribu ya kan 10 ribu kuota ini yang harusnya berangkat tahun 2025 menurut keterangan Pak Jajak Jajak siapa Jajak Jailani atau siapa salah satu direktur di situ itu mengatakan berapa kuota yang harusnya jamaah yang sudah daftar yang harusnya berangkat tahun 2025 oke tapi itu dia katakan ada 9 ribu 9.400 sekian dari 9.000 itu yang mengambil ada 5.000 sekian ya harusnya kemudian yang tahun 2006 ditawarin harusnya tawarin lagi tahun 2007 masa sih dari 147.000 jamaah yang sudah daftar antri kemudian bilang tidak mampu memenuhi semua sehingga harus ada yang T0 oke nah jadi dimana sih oke saya tajakan ini ya Bang Nusron ya ke Mbak Ana tadi sudah dijelaskan lengkap sama Bang Nusron saya rakin dia tidak paham itu oke silahkan Mbak Ana bukan jadi begini memang kan alasannya memang ketika orang tidak berangkat tidak selalu masalahnya dibiaya Mas Mas Nusron kan ada hal-hal lain ada yang memang tidak berangkat karena misalnya karena dia tertolak satu tertolak sistem misalnya oh anaknya tidak boleh berangkat yaudah jadi satu keluarga dia tidak usah aja dia mundur itu kan ada berbagai macam alasan nah kalau kita bicara haji khusus sebetulnya memang waktu yang diberikan itu maksimal 7 hari bukan 3 hari sebetulnya jadi untuk di tahap-tahap terakhir itu ada di awal itu dia dibuka lalu dibuka lagi tahapnya jadi banyak panjang seperti tadi saya katakan tahapan itu dimulai dari Februari sampai ke Juni gitu nah itu kan apa namanya ada berbagai macam apa namanya ada beberapa jadi ya saya potong sebentar ya mohon maaf singkat lu singkat lu bang saya potong sebentar di sis Kohat itu sudah ada daftar by name by address semua calon jamaah yang berangkat jadi listing customer-nya kalau dalam bahasa yang bumi sudah ada ya kan kalau pemerintah itu memang mempunyai rasa awareness rasanya itu adalah membangkankan dan mengutamakan jamaah karena pemerintah itu mempunyai listing jamaah tadi itu dan lengkap by name by address harusnya apa itu mereka itu ngirimi surat satu persatu pemberitahuan oke jadi dalam jangka waktu yang lebih lama tadi dengan kota tambahan ini Anda mempunyai hak untuk berangkat oke baik ditangkap sampai situ Bang Nusra silahkan Mbak Ndadi jawab ini kita bicara haji khusus atau haji reguler memang ada di dalam haji khusus pun di SISKUHAT itu ada namanya oke baik ditangkap Bang Nusra kalau selama ini itu sudah saya sampaikan di dalam Bang Nusra apa alasannya oke baik Bang Nusra direkturnya mengatakan kami hanya memberitahukan kepada pihak oke oke baik Mbak Ndadi sekarang dijawab silahkan kalau begitu mendingan ubah saja oke baik Bang Nusra ditangkap sampai sana itu pelayanan travel oke saya ke Mbak Ndadi Mbak Ndadi silahkan dijawab apa sebenarnya yang jadi kendala kan sudah ada by name by addressnya bukan kendala memang sebenarnya memang di undang-undang kan untuk penyelanggari haji khusus itu adalah tanggung jawab travel jadi kami berkewajiban mengumumkan kepada travel dan travel itu menyampaikan ini berbeda dengan haji yang reguler haji reguler itu menjadi tanggung jawab memang pemerintah sehingga itu dia mengirimkan itu surat satu-satu lewat kantor kemenang nah kalau travel memang penyelanggari menurut undang-undang memang seperti itu kalau dirasa undang-undang itu tidak sesuai ya mungkin memang ini saatnya kita meriview kembali apa sebetulnya wawenang dan tugas kemenang itu tanggung jawabnya sampai mana untuk dihaji khusus oke terakhir Bang Nusra apa yang akan didalami apa yang akan dikejar oleh pansus DPR di DPR besok nah pertama begini Mbak ya singkat saja tapi ya Bang Nusron sudah habis ya pertama tidak ada undang-undang haji yang melarang bahwa kemenang itu memberi pemberitahuan ya tapi tidak ada yang melarang dan tidak ada yang mengatur gitu kan artinya kalau gak ada yang melarang itu boleh dalam undang-undang itu kalau gak ada oh ya boleh betul ini masalahnya adalah pemerintah merasa punya tanggung jawab oke pemerintah merasa dirinya mau hadir kepada rakyat atau tidak oke baik tapi kita berpikirnya seperti itu berarti jamaah mengalami pembiaran berarti rakyat negara tidak hadir semua dikuasakan kepada travel sementara travel tapi kan peraturan mengeamanatkan negara dan kita sudah melakukan sesuai dengan amanatnya itu memberitahukan pada travel ini undang-undang gak mengatur itu yang mengatur itu adalah keputusan dirjen sama keputusan dirjen oke nah soal regulasi ini nanti akan dibahas pasti ini akan dibahas oleh Pansu Saji DPR termasuk apa yang jadi kendal sebenarnya pintu masuknya dari 3500 kuota tadi yang harus dipertanyakan baik ini kan baru yang ibadah baik baik itu yang sisanya juga nanti akan ditanyakan ini kan ibadah haji khusus kita belum meneliti yang reguler itu kenapa ada ketidakadilan juga oke jadi antara haji khusus dan haji reguler juga akan dikejar oleh Pansu Saji DPR kepada Kementerian Agama baik terima kasih Bang Nusran Wahid